Pancasila, satu ketuhanan yang memahami 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 Kebenaran dari pedoman ini sudah tidak dapat diragukan kembali Bahkan, konsep ini dipandang sangat penting bagi Indonesia Dengan heterogenitas yang kompleks Dan potensi disintegrasi yang tinggi Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa Ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau Sehingga perlu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat Dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan Konsep tersebut disebut sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Atau Empat Pilar Kebangsaan Menanggapi hal tersebut, seluruh anggota DPRD Jawa Barat Turun ke daerah pemilihan masing-masing Melakukan sosialisasi nilai-nilai empat pilar kebangsaan Salah satunya, Dr. Randa Haja Tiapitriani Yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bandung Dengan mengangkat tema Meningkatkan Pemahaman Sosialisasi Parlemen Dalam Sketsa Kebangsaan Kepada Masyarakat Pada 20 September 2022 Bertempat di Aula Kantor Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Yang turut dihadiri oleh kader-kader dari Desa Sukamenak dan sekitarnya Serta Kepala Desa masing-masing wilayah Kabupaten Bandung pun hadir Mulai dari Mekar Rahayu, Sukamukti, Padazuka, Banyusari, Sukamenak, serta Pangauban Pangan lupa dari Vakasi Nasrud Berserta Bapak Juga yang saya hormati Serta yang saya repulnya kekat dulur-dulur sedia Dirjen Suming di Desa Sukameena Oke Pak Kades Sukamukti Katapang, Mang Agus, Nima Kenalami, Bobul Dewan, Manuparantos, Jumpingga, Desa Sukapena. Selanjutnya sering ngebutnya ke Sukapena, ngebut ke adena ke kantor desa. Memanggila, ngebut, aplaus, Bobul Dewan. Kami dari sisi penjuta desa, ini merupakan satu momen yang tentu harus kami apresiasi dan tentu harus kami juga memanfaatkan dalam hati kami bersilatur nanti berkomunikasi dengan wakil rakyat gitu. Yang termasuk kita semua, yang mudah-mudahan silatur nanti ini memberi makna dan membawa manfaat untuk kita semua. Termasuk mungkin nanti pada intinya akan ada sosialisasi dan mudah-mudahan. Hal-hal seperti itu memang yang sangat kami perlukan. Jangan lupa kami terkait dengan pelayanan kemasyarakatan. Ke masyarakat mah, biasa kesalahin. Hal ini juga memang sudah ditujukan oleh Bu Dewan dengan timnya. Ketika ada hal-hal kait dengan kemasyarakatan, memang ada reaksi di situ. Ada tanggap. Selamat menikmati. 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 Ya, Pak Kadis menikmati. dan ada yang berkumpul, yang berkisah jadi aku tidak tanggal kerja ini Alhamdulillah ini adalah Pak Kadis yang berbesar berdoon kembali rakyat api nganturkan di sini Pak Kadis langsung membantu dengan mobil ambulannya untuk memiriki jenazah ke lapisan terakhir Tolong Pak Kadis amat yang berdoa Insya Allah orang dorongku doa orang dorong untuk keluarga di sini membantu Pak Kadisnya untuk bisa sama-sama gangkit tadi Pak Kadis menyentil tentang desa wisata jadi sebetulnya Pak Kadis yang kecil hati yang tidak punya alam, yang tidak punya budaya dan budaya pasti ada budaya jadi desa wisata itu dari 3 kategori pertama kita bisa mengangkat dari alam kelebihan dari alam kita atau di alamnya jalannya itu mungkin jalan jadi ke desa wisatanya nah orang luka tinggalin gitu misalnya Pak Kadisnya gitu luka 2 dari sumber mudaya Pak Kadis yang ketiga yang jelas desa wisata buatan itu biasa di perkotaan mata Pak Kadis buatan, tadi Pak Kadisnya ini sebetulnya ketika ini sudah jadi ini sudah menjadi objek atau destinasi wisata buatan nanti Pak Kadis akan membuat Taman Ramahana maka disitu akan menjadi sebuah destinasi yang sangat menarik Pak Kadis tadi ada, disitu ada tapangan tapi di sopananya nah ini sama dengan konsep yang tadi desa Pak Kadis dia itu tidak memiliki lahan yang dalam artian alam yang hijau tapi gersa yang punya mereka gersa nah ini ketika tadi Pak Kadis aja sudut UMNnya disitulah akan menarik Pak Kadis ini adalah termasuk wisata buatan yang juga mempunyai nilai wisata luar biasa di jalan kecil hati untuk Bapak Kadis yang ada di perkotaan wisata itu tetap bisa digali di jalan kecil hati itu yang biasa yang pesennya Bapak Kadis insya Allah ke orang sasaranan kawal apa yang bisa kita kawal juga akan bersuara kepada mereka-mereka di DPR RI sekolah listrik kementerian yang biasa di Bangkos apa-apa orang sasaranan Bapak Kadis ini bagi orang sasaranan karena kalau bicara tentang empat pilar kebangsaan pastinya kita harus apal pasti harus apal tapi asal tahu apal cangkab tadi apal cangkab menerolong ya mustinya tapi ketika diajak bicara apakah itu nah pentingnya empat pilar kebangsaan empat pilar kebangsaan ini adalah merupakan upaya dari MPR RI kita penghajarannya bahwa berangkat darah rasa keprihatinannya ternyata orang kali-orang ini mulai hilang bukan hilang dengan Pancasila nya tapi mereka lupa dengan arti makna dari Pancasila itu sendiri terima kasih terima kasih dari kapasila ke-5 sementara itu kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di nilai penting karena anggota DPRD Jawa Barat menilai masih banyak penyelompokan dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional, pemasyarakatan dan pembudayaan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar. Tujuan pemilihan nilai-nilai empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan. Dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Alhamdulillah, saya Tia Fitriani hari ini hadir di Desa Sukamenak dalam rangka sosial negasi empat pilar kebangsaan dan di sini pesertanya luar biasa, saya bangga sekali karena ternyata pemahaman tentang empat pilar kebangsaan ini sangat dikuasai Pancasila pun semuanya hafal dan pada hari ini saya mengajak pada warga masyarakat di sini untuk menjadikan kelima sila ini menjadi pedoman dalam berkehidupan dalam bangsa dan bertanah air ini bagaimana setiap langkah kita akan berlandaskan pada Pancasila dan hal tersebut sudah disambut dengan hangat oleh masyarakat di sini hadir bersama saya juga Kepala Desa Sukamenak berdasarkan rekan Kepala Desa lainnya yang juga tertarik dengan sosial negasi empat pilar ini ini juga merupakan sebuah semangat yang luar biasa dan saya khususnya Tia Fitriani di setiap kesempatan akan selalu mendengungkan ini tidak hanya dalam momen seperti ini tapi di saat-saat saya berada dimanapun saya akan berusaha selalu menggugah masyarakat untuk menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup sebagai ideologi bangsa yang terus dijaga keutuhannya itu yang telah diterapkan dan juga tadi bahwa dari keempat pilar tersebut empat-empatnya sangat luar biasa yang juga menjaga keutuhan NKRI ini dan ini yang akan kita gaungkan terus bahwa ketika negeri kita semakin maju ketika bangsa kita semakin maju yang jelas arus globalisasi di luar ini sangat betul-betul bisa mencederai anak bangsa apabila ini tidak dikukuhkan kembali jadi semangatnya seperti itu dan kita akan terus dan saya akan terus bergerak di setiap event, setiap momen apapun saya akan selalu menggelorakan ini terima kasih yang enggak mau bisa Pancasila gimana lo tau sekarang kau botong salingan kain sekarang eh, jangan duduk dulu aduh, rawas misalnya enggak kau silah kita berbagi kebahagiaan dan nanti yang tepas yang tepas pincitannya ini enggak enak ya Hari ini hadir bersama saya disini ada 1,2,3,4,5,6 KADES Ada dari 7 KADES, ada Mekarahayu, ada dari Sukamukti, ada Padasuka, ada dari Banyosari Pak KADES suka menak sendiri dan juga Pak KADES Pengawaban disini hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara Ini menandakan bahwa jangankan warga masyarakatnya, para kepala desanya pun sangat begitu antusias Dan ini merupakan angin segar buat kita semua bahwa bangsa kita mempunyai kepala-kepala desa yang luar biasa Dan insya Allah saya tiap ditirani akan hadir dimanapun saya diundang Insya Allah selama saya sehat, selama saya punya waktu, saya akan hadir dan hadir kembali Semakin pelosok saya akan semakin hadir Ketuhanan yang maha desa Ketuhanan yang maha desa, sudah hanya hadir dan berada Ketuhanan yang maha desa, sudah hanya hadir dan berada Ya mungkin sebagaimana tadi disampaikan oleh budaya bahwa ini menjadi sebuah pilar atau fondasi bagi kita semua Bagaimana kita berusaha mencoba untuk lebih mengenalkan yang pertama itu Kami pun punya program di desa Sukamena yaitu bagaimana menanapkan sebuah karakter bagi anak Dan itu yang sedang kami lakukan juga Bu Dewan Jadi dari sisi pembakalan jadi pendidikan formal dan pendidikan formal Nah hal-hal seperti ini juga mungkin nanti akan lebih kita sosialisasikan Kita punya pilar-pilar lembaga di masyarakat Itu nanti akan menjadi sebuah motor untuk bagaimana kita mensosialisasikan Agar supaya kita membangun karakter dimulai dari anak dulu Mungkin tadi Bu Dewan sudah sampaikan juga bahwa ini menjadi hal yang penting Bagaimana tadi kita dicontohkan anak kecil sudah bisa mengenal Pancasila dibanding orang-orang dewasa Yang mudah-mudahan kecintaan warga masyarakat desa Sukamena terhadap NKRI bisa kita tumbuhkan dimulai dari anak-anak kita Dimulai dari keluarga Oh tadi, tadi saya sampaikan Jadi besar mencoba membangun karakter anak Tapi kita mulai dari anak Seperti itu, sosialisasinya seperti itu Nah nanti ke depan, karena ini menjadi semangat kita Bu Menjadi semangat kita Nanti juga kami akan mulai mencoba pilar-pilar kelembagaan desa di wilayah masing-masing Baik mulai ketua FT, ketua RW maupun ada penggerak PKK di situ Akan kita dorong bagaimana itu lebih mengenalkan empat pilar ini kepada masyarakat di desa Sukamena Semoga dengan adanya sosialisasi ini Setiap warga negara Indonesia akan terus memiliki keyakinan bahwa empat pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu Tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Terima kasih telah menonton!